Intro Pemirsa TobaTV, sahabat pembangunan Kini kami hadir kembali dengan Toba News bersama dengan saya Westy Siahaan Kami akan menyajikan paket berita dari seputar Toba, perakiraan cuaca BMKG dan paket berita dari tim VOA Inilah informasi selengkapnya Pada Kamis 14 Mei 2020, Kapol Restoba AKBP Agus Waluyo memberikan piagam penghargaan kepada anggota Polri yang berprestasi Berikut informasi selengkapnya Kamis 14 Mei 2020, Kapol Restoba AKBP Agus Waluyo memberikan piagam penghargaan kepada anggota Polri yang berprestasi dalam pelaksanaan tugas Dalam pemberian piagam penghargaan tersebut dilaksanakan upacara pemberian penghargaan kepada personil Polres Toba yang berprestasi di Aula Harungguan Mardemak Polres Toba Ada pun jumlah personil yang mendapatkan piagam tersebut sebanyak 14 orang personil Polres Toba Antara lain 11 orang personil Polres Toba, 3 orang personil Polres jajaran Dari Aula Harungguan, Toba TV melaporkan Pada Kamis 14 Mei 2020, Konferensi Pers Gugus Tugas Kabupaten Toba mengupdate data COVID-19 di Kabupaten Toba oleh Siti Nuraya Sirait sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan di Kabupaten Toba Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Perlinggoman Panjaitan memberikan keterangan mengenai pembelajaran bagi siswa secara online yang ada di Kabupaten Toba di tengah pandemi COVID-19 saat ini Berikut informasi selengkapnya Kamis 14 Mei 2020 telah dilaksanakan Konferensi Pers Gugus Tugas Kabupaten Toba mengenai update data COVID-19 di Kabupaten Toba oleh Siti Nuraya Sirait, Sekretaris Dinas Kesehatan Kami sempak belas Mei 2020 ODP pertanggal 13 Mei 2020 kemarin tetap masih satu orang ODP baru nihil Kemudian yang habis dipantau atau selesai dipantau itu nihil juga Maka ODP kita pertanggal 14 Mei 2020 satu orang Kemudian jumlah PDP PDP yang lama ada satu Kemudian itu sudah sembuh Sudah pulang ke rumah Dan senangnya tetap kita pantau Nah untuk hari ini ada PDP kita yang baru Penambahan satu Itu di wilayah Kecamatan Porsea Tetapi beliau sekarang ini sedang dirawat Di rumah sakit Murni Teguh Ada penambahan satu untuk PDP dengan rapid test, rapid test, rapid test, rapid testnya positif Kemudian selanjutnya itu berarti kalau kumulatif PDP kita berarti ada dua Yang lama yang sudah sembuh satu dan yang baru dilaporkan Dan yang baru dilaporkan karena masuk ke data surveillance dari medan itu hasil rapid testnya kemarin baru sampai tanggal 13 Kepala Dinas Pendidikan Perlinggoman Panjaitan Dan memberikan keterangan mengenai pembelajaran bagi siswa secara online Yang ada di Kabupaten Toba di tengah pandemi COVID-19 saat ini Perlinggoman Panjaitan berharap orang tua juga ikut berperan untuk proses pembelajaran di rumah Saya akan melaporkan kondisi pendidikan kita di Kabupaten Toba Yang pertama sesuai dengan Surahidara Menteri bahwa anak-anak kita itu belajar di rumah Karena kita dengar sekolah dilimuhkan Sekali lagi anak-anak kita itu dilimuhkan Tapi belajar di rumah Bapak Ibu yang saya hormati Untuk belajar di rumah ini tentu menjadi hal baru buat kita di Kabupaten Toba sama saya Banyak kendala yang kita hadapi Kalau kita buat sistem pembelajaran daring Tentunya tidak semuanya punya signal Seperti di darah-darah tertentu Tidak ada jaringan internet Jadi pembelajaran kita itu ada dengan sistem daring Ada dengan sistem menjumpai anak-anak kita itu ke rumah Maka guru-guru kita itu harus menunjuki Siswanya ke rumah-rumah Tentunya dengan menjaga Kesehatan Supaya tidak Menjadi Terganggu Dalam program pemerintah tentang Stok penyebaran COVID-19 Bapak Ibu yang saya hormati Kondisi saat ini Anak-anak kita Sudah mau ujian terakhir Ujian terakhir Artinya akan menerima buku rapor Untuk semester Ganjir Semester genap Maaf Semester genap Karena itu Ada dua hal yang perlukan Penilaian kepada anak-anak kita itu Ada dua cara Yang pertama Membuat rata-rata Nilai yang dibuat Ditugasi di rumah Yang kedua Membuat ujian Terakhir Tentunya tidak di sekolah Soal-soal ujiannya itu Akan diantarkan ke rumah Jawasi Terus dibawa ke sekolah lagi Kemudian Dikirim melalui WS Group Dari Posko Bugus Tugas Kabupaten Toba Toba TV Melaporkan Berikut kami sajikan perkiraan cuaca Dalam minggu sepekan Langsung dari BMKG Horas Apa kabar soal BMKG? Semoga sobat sehat selalu ya Untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 Kami BMKG Selangit mengimbau sobat sekalian Untuk tetap tinggal di rumah Dan jangan lupa Pantau informasi Keluarca dari kami Melalui sosial media kami Di rumah Anda Baiklah sobat Kami dari BMKG Selangit Bersama saya Andreas Kenosir Tonga Akan memberikan informasi cuaca Untuk satu minggu ke depan Di lima kabupaten Di antaranya Kabupaten Tapan Utara Kabupaten Toba Kabupaten Samosir Kabupaten Humbang Asudutan Dan Kabupaten Simalungun Secara umum Suhu berkisar antara 16 sampai dengan 25 derajat celcius Dengan arah angin berasal dari selatan Dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 knot Untuk lembapan udara Berkisar antara 53 sampai dengan 100 persen Untuk pagi hingga siang hari Cuaca pada umumnya diperkirakan Cerah hingga cerah berawan Namun potensi hujan ringan Diperkirakan terjadi pagi Menjelang siang hari Di sebagian besar wilayah Kabupaten Tapan Utara Dan Toba Untuk siang hingga sore hari Cuaca pada umumnya diperkirakan Hujan sedang Cuaca cerah diperkirakan Terjadi pada siang menjelang sore hari Di wilayah Kabupaten Samosir Di antara Kecamatan Ronggurni Huta Dan Palipi Untuk sore hingga malam hari Cuaca pada umumnya diperkirakan Hujan sedang Cuaca cerah berawan Diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Tapan Utara Di antaranya Kecamatan Pahe Julu Pahe Jai Dan Simangumban Untuk malam hingga dini hari Cuaca pada umumnya diperkirakan Cerah hingga cerah berawan Hujan sedang hingga lebat Diperkirakan terjadi di sebagian besar Wilayah Kabupaten Tapan Utara Dan Kabupaten Toba Di antaranya Kecamatan Balige Laguboti Persia Dan Lumban Julu Sobat BMKG Kami mengimbau kepada Seluruh masyarakat Kabupaten Tapan Utara Dan Kabupaten Toba Terutama Kecamatan Balige Laguboti Persia Dan Lumban Julu Untuk tetap waspada Pada hujan Dengan intensitas sedang hingga lebat Disertai dengan kilat dan petir Yang berdampak longsor Di wilayah daerah perbukitan Dan lereng Serta banjir Di daerah dataran rendah Dan potensi angin kencang Yang dapat memicu Terjadinya angin puting geliung Pada malam hingga dini hari Demikianlah informasi Cuaca yang dapat kami sampaikan Sampai jumpa lagi Untuk perkiraan cuaca Minggu depan Horas 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 Umir Satopan News Berita peristiwa internasional utama Yang dikemas dengan Analisis tajam Dan terpercaya Dari Washington DC Berikut ini adalah Berita dari Liputan VOA Komplikasi misterius terkait COVID-19 Ancam anak-anak Virus corona Yang semula dinilai Tidak terlalu berbahaya Bagi anak-anak Kini menunjukkan Tanda-tanda sebaliknya Peringatan terkait Ancaman COVID-19 Terhadap anak-anak Semakin kuat Komplikasi misterius Yang berbahaya ini Telah menyebabkan Kematian setidaknya Tiga anak di New York Selengkapnya Simak laporan di VOA Puluhan anak-anak Di New York Kini harus menjalani Perawatan di rumah sakit Karena peradangan kulit Mirip penyakit Kawasaki Penyakit Kawasaki Atau Kawasaki sindrom ini Bukan penyakit baru Kasus pertama Ditemukan di Jepang Tahun 1967 Oleh Tomisaku Kawasaki Kemudian menyebar Ke berbagai negara Penyakit dengan gejala panas Peradangan dan Pembengkakan pada kulit Hingga tenggorokan ini Biasanya menyerang Anak-anak Sebagian besar Dibawa usia 5 tahun Namun bisa disembuhkan Tanpa masalah Tetapi di masa pandemi ini Kondisinya berbeda Seperti yang dialami Bayi usia 6 bulan Dari California Bahkan di New York Setidaknya Tiga anak meninggal Akibat komplikasi Terima kasih telah menyebabkan Menurut Yayasan Penyakit Kawasaki Setiap tahun Lebih dari 4.000 anak-anak di Amerika Yang terserang Penyakit Kawasaki Hingga saat ini Belum diketahui Apa penyebab Anak-anak ini Menderita Penyakit Kawasaki Ada ilmuwan Yang memperkirakan Disebabkan oleh virus Atau alergi Bahan kimia Seperti pembersih karpet Meski bisa sembuh Namun April lalu Tim medis di Inggris, Italia, dan Spanyol Memperingatkan Akan resiko Bagi Balita Yang akhirnya Mengidap penyakit ini Anak-anak yang positif Atau pernah terjangkit Virus Corona Jika diserang Kawasaki Akan memperburuk peradangan Seperti halnya Bobby Dean Dan Jayden Hardowar Yang sembuh Dari gejala Kawasaki Sindrom Anthony Fauci Direktur Institut Penyakit Menular Dan Alergi Amerika Mengingatkan Dari riset yang dipublikasikan Di Tiongkok Tidak ada menyinggung Bahwa peradangan Menjadi salah satu gejala COVID-19 Dan pakar medis lainnya Percaya Bahwa virus Corona Tidak akan berdampak buruk Bagi anak-anak Dan komplikasi Antara COVID-19 Dan Kawasaki Masih memerlukan Studi lebih lanjut Meski demikian Jika ada anak Yang terserang Kawasaki Perlu dibawa segera Di rumah sakit Dari Alexandria Virginia Unisalim Dan tim DOA Harga rumah turun Akibat pandemi Milenial sanggup Beli rumah Pandemi COVID-19 Telah membuat Angka pengangguran Di Amerika Serikat Melonjak tajam Dengan banyaknya orang Kehilangan pekerjaan mereka Pengamat finansial Memperkirakan Harga rumah Akan jatuh Dan suku bunga Tetap rendah Dua faktor Yang memungkinkan Generasi muda Kembali membeli rumah Pertama mereka Berikut adalah Liputannya Harga rumah di Amerika Serikat Diperkirakan akan turun Dan tidak akan pulih Selama bertahun-tahun Akibat angka pengangguran Yang tinggi Disebabkan oleh lockdown In a weaker market My guess is There is going to be A downturn In prices More generally That's what happens We know that Over 30 million people Have lost Their employment Over just the last Five, six weeks Or so That means a weak market That's got to mean Lower Prospective Transaction Crisis Open floor Planet living room Two car garage Millennial Millennial Yang beranjak dewasa Saat krisis finansial 2008 Lebih berpotensi Memanfaatkan pasar Menurut para ahli They came of age During a time Where economically It was very difficult And for that reason I think they are Almost Better in tune With sort of The financial Of purchase Right So they are really Looking at numbers Lebih banyak generasi muda Akan bisa membeli rumah Pertama mereka Jika harga-harga rumah Turun Berdasarkan data Yang dikumpulkan oleh Agen-agen perumahan online Harga rumah di Amerika Serikat Di tengah pandemi saat ini Untuk sebuah keluarga muda Berkisar antara 108.000 dolar Amerika Serikat Sampai 636.000 dolar Amerika Serikat Atau setara Dengan 1,6 sampai 9,5 miliar rupiah Tergantung lokasi Harga ini diperkirakan Akan terus berfluktuasi Selama pandemi Generasi muda yang tertarik Membeli rumah Di saat yang sama Harus merasa aman Akan sumber penghasilan mereka Menurut pakar Keputusan pembeli rumah Di masa depan Juga ditentukan oleh Lokasi terkait pandemi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Orang-orang akan mengatakan, Anda tahu, saya tidak ingin berada di tempat urban yang tinggi. Itu tempat yang di mana pandemi berpindah dan berpindah dengan cepat. Saya ingin lebih banyak tempat yang terbuka, apabila itu suburb atau exurb. Para ahli juga mengatakan butuh bertahun-tahun untuk melihat efek pandemi secara utuh pada pasar. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA.